Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di Sahabat Nongkrong Nah, kali ini saya berada di tempatnya Di Pasar Cicariu ya Jadi, saya ini mau mudik Mau menuju ke kota Sukabumi, Cianjur Nah, jadi untuk pengalaman saya Mengenai masalah motor Yaitu tiba-tiba beret-betan gitu ya Kayak kehabisan bensin Ternyata pas dilihat bensinnya itu masih banyak Dan beret-betannya itu tuh Kadang-kadang pas kita lagi nanjak gitu ya Jadi, saya sempat panik juga Karena pas terjadi beret-betannya ini Langsung mati gitu ya motornya ini Pas ditanjakan Jadi ngeri juga Nah, dari situ kemungkinan Wah, saya berpikir Kemungkinan ini bensinnya kali Karena saya, padahal kan Saya ini menggunakan pertamak gitu ya Jarang sekali menggunakan pertalit Dan kok tiba-tiba Makin sini tuh makin sering gitu ya Beret-betannya motor saya ini Dan akhirnya saya pergi ke bengkel Ternyata Pas dilihat itu Ternyata kotor banget Di bagian injektornya Dan juga di bagian saringannya Nah, jadi buat teman-teman Yang mungkin yang ngalamin Motornya ini Beret-bet-beret Kayak kehabisan bensin Kalian buru-buru aja Pergi ke bengkel Kalian perlu diperbaiki Di bagian injektornya Dan juga di bagian Diganti di bagian saringannya Gitu ya Pokoknya jangan nunggu parah Karena kalau misalkan Kalian nunggu parah Otomatis kemungkinan Biaya yang lain Tanpa banyak gitu ya Harus mengganti ini Mengganti itu Jadi kalau misalkan kalian Motornya ini masih Kadang-kadang Beret-betannya ini gitu ya Seperti hanya punya saya ini Kadang-kadang kalau Udah panas Enggak Gitu Jadi kalian harus perlu Buru-buru ke bengkel Untuk dibersihkan Di bagian injektornya Kalau perlu Diganti bagian saringannya Nah, kemungkinan Seperti itu aja Yang saya alamin Dan pengalaman saya Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati